indaroksihi malakun muakkalun karena orang yang mendoakan si anus bin si anu tapi si anu bin si anu tidak ada di hadapan kita indaroksihi malakun muakkalun maka di sisi kepalanya ini kata rasulullah ada malaikat yang diwakilkan Allah ta'ala kullama da'ali akhihi mana kala dia berdoa untuk saudaranya dikhairin dengan kebaikan malaikat yang diatas kepala kita ini kata rasulullah akan mendoakan pula amin walaka bimisli mudah-mudahan Allah mengabulkan dan mudah-mudahan kamu seperti dia nah jadi sama ini ceritanya tadilah yang dipakai ulama-ulama salab dahulu banyak mendoakan anaknya yang anaknya itu tidak hadir di hadapannya itu lebih mustajabah ketimbang kita mendoakan secara langsung ini mendoakan pada waktu anak di hadapan tapi selain di hadapannya kita tidak pernah mendoakan nah itu nasihat alih al-hawas kepada imam Abu Abu Habasyarani sebagai gurunya jadi kalau kita ini adalah ada hajat misalnya lah hajat bertahun-tahun tidak dikabulkan Allah mungkin karena dosa kita ini adalah kelelahan hati kita ingat kepada Allah cara yang paling efektif bahasa sekarang cara paling efektif kita mendoakan orang lain semisal daripada doa kita untuk pribadi kita kita sangat sulit misalnya masalah rejeki inilah lalu kita doakan orang lain ya Allah mudahkanlah rejeki orang ini jadi kata malaikat amin kamu seperti itu seperti itu pula nah kira-kira inilah doa kita mendoakan orang lain dengan malaikat yang mendoakan kita kira-kira doa mana yang lebih diduhulakan Allah Ta'ala lebih diduhulakan Allah Ta'ala doanya malai malaikat kepada kita ketimbang kita mendoakan kepada orang lain itu jalan salah satu jalan supaya doa kita diduhulakan Allah doakan orang lain makanya kita selesai sholat disini inilah selesai sholat disini kalau kita minta ampun kepada Allah saja inilah belum tentu diampuni karena kita tidak kusuh cara yang kedua ya kita amalan astagfirullah li walil mu'minin awal mu'minat aku minta ampun kepada Allah untuk peribadiku walil mu'minin awal minat dan memintakan ampun kepada orang beriman laki-laki dan beriman perempuan siapa tahu dengan kita mendoakan orang-orang beriman adalah yang lain Allah Ta'ala mengampuni dosa kita kalau kita berdoa ya Allah minta ampun seribu kali kita berdoa belum tentu dikebutkan Allah Ta'ala karena kita belum kusuh tapi tidak kusuhnya kita itu bisa dikebutkan Allah Ta'ala dengan sebab apa dengan sebab kita mendoakan orang lain nah itu jalannya kalau kita ini dirasa inilah berdoa tengah malam tidak kusuh juga tengah malam sudah tidak kusuh apalagi surat lima waktu doanya tadi wajarnya tidak kabul lalu bagaimana keadaan diri kita ini pusing dengan pekerjaan inilah banyak pikiran-pikiran masalah dalam rumah tangga bagaimana ketidakkusuhan kita itu membuahkan hasil doa kita dikebutkan Allah yaitu doakan orang lain itu saja nah itulah diantara ahlak para sahabat dahulu ulama ulama tabi'id tabi'un tabi'id tabi'in dan ulama ulama salaf yaitu mereka menyerahkan perkara-perkara mereka anak-anak mereka dan sahabat-sahabat mereka itu kepada Allah menyerahkan sepenuhnya bukan tarik kembali nah itu tadi nah mudah-mudahan kita bisa mengikuti ahlak para ahlaknya Rasulullah ahlaknya para sahabat ulama ulama salaf kita yang kita perpegangi mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa zuhir dan batin kita mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan topik dan hidayah kepada kita bisa menuntut ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut mudah-mudahan dengan kita istiqam menuntut ilmu agama sebagaimana janji Rasulullah SAW orang yang menuntut ilmu agama akan mati syahid amin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mersalin sayyidina walana muhammadin walala sahbihi wa barik wassalim ajma'in Allahumagfirana ma'akhtana wa mata'amadana wa ma'asrana wa ma'alana wa ma'antarubihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilahili antarubana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah tawakina adha banar wa sallallahu ala khiraf lakiya sayyidina Muhammad waladi wa sallam subhanahu ala rabbika rabbil aizati amma yasipun salam ala mersalin alhamdulillahi rabbil alamin subhanahu ala humma wabihamdika asyadu an la ilahi la enta astagfirullah wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rabbil ala iman avait ... 각 лав